Halo semua miliarder, jumpa lagi dengan saya Tiput. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dunia properti. Dan kita sudah bersama dengan Bapak Faulus Sugi Firmanto. Bagaimana Bapak kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya Bapak ya. Bapak, ngomong-ngomong tentang dunia properti ini ya. Untuk di masa pandemi ini, dunia properti sekarang gimana Bapak? Karena itu yang menjadi topik utama dalam hampir mendekati satu tahun belakangan ini. Pendapat saya, kalau dunia properti sebetulnya hampir sama dengan dunia bisnis yang lain. Ini situasi yang paling menarik dan menantang sekali buat saya. Kenapa? Karena dunia properti sendiri itu sejak tahun 2019 itu cenderung mengalami penurunan marketnya. Dan sebagian besar dari kita ini tahun 2020 ini sudah siap-siap mau menyambut permintaan yang meningkat. Beberapa perusahaan memprediksikan tahun 2020 ini permintaannya akan meningkat. Tetapi di sisi lain ternyata kita berhadapan dengan salah satu hal yang luar biasa yaitu pandemi. Dan ini membuat kita semua menjadi harus merubah strategi. Dan ini berpengaruh terhadap semua aspek. Yang terkena pengaruh itu mulai dari konsumen, mulai dari proses transaksi, dan pendukung-pendukung yang lain. Nah, penurunan ekonomi ini kayak membentuk suatu garis baru, titik nol bagi hampir semua bisnis. Nah, itu yang saya sebut menantang. Karena di sini perusahaan besar, perusahaan kecil merasakan dampak yang sama. Dan kita sama-sama berjuang dari titik yang paling bawah untuk merangkat lagi ke naik atas. Itu yang saya sebut menantang. Baik, berarti benar untuk penjualan properti mengalami penurunan ya Bapak ya? Betul. Properti kita tahu terbagi menjadi beberapa segmen dan beberapa fungsi. Kalau kita lihat dari sisi komersil, kita juga pasti merasa bahwa sisi komersil terkait dengan bisnis. Banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan, kemudian banyak gedung-gedung komersil yang tidak ada pengunjung, dan lain sebagainya. Dan ini juga berpengaruh besar dari sisi komersil. Di sisi lain, dari sisi permintaan perumahan, itu segmen bawah dan menengah terkena dampaknya, tapi tidak sebesar segmen yang atas. Karena segmen atas ini mayoritas didominasi oleh investor. Dalam kondisi saat ini, mereka menahan diri untuk berinvestasi, dan mereka cenderung melihat investasi apa yang menarik dan aman bagi mereka di masa pandemi ini. Jadi bukan mereka tidak mau berinvestasi, tapi sebagai investor mereka mempertimbangkan beberapa aspek. Itu yang menariknya dalam sisi pandemi ini. Dan memang setelah berjalan, terlihat sudah mulai ada recovery, terutama di sisi konsumen yang segmen bawah dan segmen menengah. Cuman sekali lagi tadi saya bilang, bukan hanya sisi konsumen saja yang mengalami koreksi dalam situasi pandemi ini. Faktor eksternal juga. Contoh permintaan di sisi bawah terhadap perumahan rakyat itu cenderung masih kuat. Karena itu rumah pertama bagi sebagian besar kalangan pekerja dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, sebagian besar dari mereka itu beli rumahnya secara kredit. Nah, dari sisi perbankan, pengucuran kreditnya juga mengalami hambatan. Jadi mulai tersendat. Jadi itu juga menjadi kendala. Dan kita lihat bahwa di triwulan ketiga ini, segmen menengah dan segmen bawah ini sudah mulai mengalami peningkatan, meskipun masih jauh di bawah target yang kita tetapkan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak selaku pengembang atau developer itu melihat kondisi seperti ini? Ya, seperti tadi saya katakan, kalau kondisi bisnis seperti ini sangat menantang. Karena ada dua sisi. Di sisi lain, perubahan besar terjadi dari sisi konsumen. Dan pada umumnya, developer itu membuat produk yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Tetapi di sisi lain, produk-produk yang kami sudah siapkan saat ini itu berdasarkan konsep yang kita sudah siapkan beberapa waktu yang lalu. Kami juga memiliki beberapa stok proyek dan lain sebagainya. Jadi, sekaligus kita harus membuat dua skenario yang berbeda. Bagaimana konsep yang sudah kita buat ini bisa mengikuti perubahan konsumen saat ini. Kemudian kita juga harus mulai mempersiapkan proyek-proyek yang baru yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan konsumen saat ini. Nah, kalau mungkin Titut bisa perhatikan, perilakunya drastis sekali berubah. Kita bicara kalau di bangunan-bangunan komersial, mereka sudah mulai menggunakan touchless dan lain sebagainya. Kalau di perumahan, kita juga lihat sudah mulai ada kebutuhan tambahan. Sebagian besar karyawan banyak yang bekerja dari rumah. Kemudian juga anak-anak sekolah belajar dari rumah. Akhirnya muncullah kebutuhan dalam setiap rumah bagaimana memiliki space kerja. Jadi kalau dulu fungsi rumah itu hanya sekedar tempat tinggal, sebagian besar sekarang juga sudah mulai menjadi tempat bekerja maupun berbisnis. Banyak pebisnis-pebisnis yang melakukan bisnis dari rumah. Mereka mulai jalankan bisnisnya dari rumah. Nah, ini juga tentunya merubah kebutuhan dari konsumen. Dan di sisi lain juga kondisi pandemi ini memaksa seluruh konsumen mulai masuk ke digitalisasi. Dulu kalau kebutuhan internet itu hanya terjadi di kota-kota besar. Tapi sekarang kebutuhan internet itu ada di semua sisi. Nah, kita juga berarti harus mempertimbangkan pada saat kita mempersiapkan produk untuk konsumen, harus mempertimbangkan kebutuhan ini menjadi kebutuhan dasar. Kalau dulu kebutuhan dasarnya listrik dan air. Tapi sekarang sudah tambah lagi kebutuhan internet. Nah, hal-hal ini yang menjadi tantangan bagi kita. Nah, kalau saya sebagai developer, saya melihat kesempatan ini sebagai kesempatan bukan memperbaiki, tetapi membangun ulang konsep bisnisnya. Rebuild, orang bilang rebuild. Kenapa rebuild, bukan repair? Kalau repair, kita akan kembali kepada konsep di mana dulu apa yang sudah baik dan sudah berhasil itu kita perbaiki kembali. Tetapi kenyataannya memang ini strukturnya berubah total. Dari sisi finansial, dari sisi operasional, dari sisi konsumen. Ini betul-betul mengalami banyak perubahan. Jadi konsepnya adalah kita melakukan rebuild atau pembangunan kembali. Nah, kalau rebuild itu apa? Artinya kita sekarang kita lihat dalam perusahaan kita, dalam bisnis kita, apa yang sudah baik. Itu kita pertahankan. Tetapi kita harus membangun ulang bagian-bagian yang belum ada, mengantisipasi kebutuhan saat ini. Salah satu contohnya adalah digitalisasi. Kalau dulu sebagian besar developer masih mengandalkan konsep-konsep pendekatan yang konservatif, misalnya. Bagaimana kita mencari konsumen, kita melakukan pameran, dan lain sebagainya. Nah, perubahan ini juga menuntut kita. Pameran, saya pikir mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan, masih belum menjadi bentuk ideal untuk bagaimana kita mencari konsumen baru. Memaksa kita bagaimana kita digitalisasi cara jualan. Nah, hal-hal itu yang saya sebut rebuild. Membangun ulang. Ini kesempatan kita. Dan memang hampir mirip dengan kita membangun bisnis yang baru. Yang pertama, kita harus membuat blueprint yang baru. Kita harus duduk bersama, bersama dengan seluruh tim untuk membuat blueprint yang baru. Bagaimana sih? Kedepan, bisnis kita akan, bentuknya akan jadi bagaimana. Yang kedua, langkah kedua, kalau memang blueprint itu sudah ada, kita harus sosialisasikan dan implementasikan blueprint itu bersama dengan tim kita. Setelah itu kita harus melakukan evaluasi dan adjusting terhadap blueprint itu. Mengukur bagaimana aspeknya terhadap aspek pemasaran dan lain sebagainya. Dan tentunya ini yang terus harus kita lakukan. Kalau sebetulnya pada saat biasanya, hampir setiap perusahaan ini, di akhir tahun kita sudah sibuk membuat rencana kerja tahun depan. Iya kan? Rencana kerja tahun depan. Tapi yang ekstimewanya tahun ini, rencana kerjanya ini betul-betul ekstra. Kita harus pikirkan lebih banyak aspek. Jadi ini hampir mirip seperti membangun ulang perusahaan. Kemudian Bapak, bagaimana cara Bapak untuk tetap bertahan di era pandemi seperti ini, Pak? Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan, kita harus berpikir yang kondisi existing. Existing ini bagaimana produk yang kita sudah miliki itu tetap berjalan sesuai rencana. Kemudian kita harus segera membuat konsep yang baru bagi konsumen-konsumen yang nanti pasca pandemi. Kalau untuk produk-produk yang sekarang, memang kita harus paling tidak melakukan strategi bagaimana yang pertama, merevisi harga. Kalau dulu biasanya konsumen akhir tahun siap-siap beli karena tahun depan mau harga naik. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini, dengan kondisi market property yang seperti sekarang, justru kita bagaimana berlomba-lomba memberikan kemudahan kepada konsumen agar produk yang kita sudah miliki ini bisa diserap oleh konsumen. Salah satunya adalah membuat program-program, memberikan fasilitas-fasilitas tambahan seperti misalnya kemudahan uang muka, kemudian bekerja sama dengan perbankan, di sisi lain memberikan ekstra bonus. Misalnya kita memberikan rumah dengan perlengkapannya atau kurnis. Dan ini disesuaikan dengan kebutuhan konsumen yang kita temui. Jadi, kalau konsumen itu memang ingin segera menempati rumah itu, kita tawarkan apakah mereka bersedia jika kita berikan tambahan fasilitas kurnis. Apapun kita sudah lakukan untuk supaya kita bisa bertahan. Pilihannya memang bertahan. Kalau kita meningkatkan penjualan memang ini menjadi PR yang besar. Tapi hampir semua bisnis ini juga berlaku bagaimana kita bisa bertahan. Kita harus berpikir di situ. Sambil kita juga tadi, kita bagaimana membangun ulang bisnis ini. Dan ini jadi bagian yang sangat menarik karena kita juga dengar ada beberapa perusahaan properti besar juga terpaksa harus tidak bisa bertahan. Karena memang makin besar perusahaan tersebut, makin berat tantangan yang dihadapinya. Dan ini berlaku sama untuk semua industri. Saya dengar-dengar nih Pak ya, untuk saat pandemi ini adalah saat yang paling tepat kalau kita tuh mau berinvestasi. Apa benar Bapak? Betul. Jadi memang tadi saya sudah sampaikan bahwa di masa pandemi ini banyak developer itu berlomba-lomba membuat program bagaimana supaya produk yang ada ini dapat segera terlikuidasi, diserap oleh konsumennya. Nah, yang terjadi di market kita bisa dapatkan berbagai kemudahan maupun potongan harga yang luar biasa. Bahkan bisa mencapai 30%. Nah, itu artinya ini merupakan saat yang paling tepat bagi teman-teman untuk berinvestasi di properti ini. Karena kita bayangkan begini, kalau misalnya kita mendapatkan potongan dari harga normal 20% atau 25%. Nah, anggap saja kita tahan aset itu sampai dengan 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Dan pada saat kembali situasinya normal, harganya paling tidak kembali ke harga price list-nya, kan? Misalnya kita beli aset yang 1,5 miliar, kita dapat potongan 20%, jadi 1,2 miliar. Nah, dalam waktu 2 tahun, aset itu akan meningkat kembali ke harganya semula menjadi 1,5 miliar. Nah, jadi hitungan sederhananya dalam waktu 2 tahun kita mendapatkan keuntungan 20-30%. Belum lagi kalau pemulihan ekonomi bergerak lebih cepat. Daerahnya lebih strategis, kemudian daerahnya berkembang cepat. Misalnya ada beberapa daerah di kota Jogja ini dengan adanya akses tol dan lain sebagainya, itu juga menjadi nilai tambah bagi properti tersebut. Yang bisa dipastikan harganya setelah infrastruktur itu betul-betul terlaksana, misalnya sudah ada tol dan lain sebagainya, pasti akan meningkat lebih besar. Tapi memang investasi dalam bidang properti ini nggak bisa investasi jangka pendek. Misalnya kita investasi sekarang, terus 6 bulan kemudian pengen dilikuidasi, ini jadi nggak tepat. Jadi, jawabannya terhadap pertanyaan itu adalah benar, ini memang saat yang tepat. Tetapi disarankan teman-teman bersabar, karena investasinya jangka menengah, bukan jangka pendek. Kalau pingin buru-buru likidasi, malah nanti jadinya malah rugi. Itu yang menjadi pertimbangan utamanya. Baik, dan untuk menurut Bapak Paulus nih, investasi yang tepat itu, kayak yang ini kan kita lagi bahas properti nih, investasi apa Pak yang paling tepatnya banget itu? Properti jenis apa maksud saya? Nah sekarang yang masih sangat diminati adalah landed house, atau rumah, perumahan. Karena di produk yang lain seperti ruko dan apartemen, itu memang di beberapa daerah sudah cenderung oversupply. Sedangkan kalau rumah, itu menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang. Kan kalau kebutuhan dasar orang itu kan sandang, pangan, dan papan. Artinya rumah. Rumah itu menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi setiap orang. Dan kebutuhan ini dalam jangka waktu panjang itu masih terus akan berkembang. Kebutuhan perumahan bagi orang-orang di kota-kota besar itu cenderung makin meningkatkan. Jadi kalau mau investasi, ya investasilah di landed house. Karena itu yang pasti akan lebih aman dan hampir dipastikan itu menguntungkan. Hanya memang perlu dilihat lagi developernya, kawasannya, kemudian arah pengembangan daerahnya. Itu mesti harus kita lihat juga data-data tersebut. Nah kemudian Pak, untuk keuntungannya apa lagi? Ya kalau perumahan memang sangat luas. Banyak hal yang bisa kita lakukan bergantung kepada daerah di mana kita membeli landed house tersebut. Contoh kalau kita di kota Jogja, kita bisa memanfaatkan rumah yang sudah kita beli ini untuk berbagai bisnis yang bisa mendatangkan income bulanan. Contohnya kita mungkin bisa buat sebagai kos-kosan, kita juga bisa pakai sebagai guest house. Karena saya lihat dalam beberapa bulan terakhir ini, pariwisata Jogja juga sudah mulai marak lagi. Dan saya lihat hunian hotel, guest house ini juga sudah mulai meningkat. Nah ini juga merupakan peluang. Dan di kota Jogja ini sudah mulai terlihat guest house-guest house yang ada di perumahan-perumahan. Banyak orang yang investasi rumah-rumah yang tipe kecil. Beberapa unit mereka sewakan untuk keluarga-keluarga yang berwisata ke sini. Jadi ini bisa juga jadi keuntungan bagi kita yang mau investasi di landed house. Jadi sekali lagi harus dipertimbangkan lokasinya, kawasannya, kemudian apa yang kita bisa tawarkan di daerah situ. Itu yang menjadi salah satu keuntungan tambahan. Baik. Kemudian Bapak, tips seperti apa nih yang bisa Bapak berikan kepada para pembisnis atau pemula untuk survive di bidang investasi di masa pandemi kayak gini Pak? Ya memang hampir semua lagi berpikir di masa pandemi ini perubahannya besar dan perubahannya sudah terjadi. Perubahannya saat ini sedang terjadi dan kita harus hadapi. Bagi saya ada tujuh langkah yang saya sendiri terapkan dalam diri saya. Yang pertama, kita harus disiplin mengikuti proses. Tadi kan saya sudah sampaikan, ini seperti kita membangun ulang sebuah bisnis. Kita jangan berpikir, kita ambil jalan pintas. Karena jalan pintas ini juga berbahaya. Rata-rata dari semua perusahaan pada saat pandemi ini mempunyai keterbatasan sumber daya keuangan. Kesulitan keuangan rata-rata. Jadi kalau kita coba-coba tanpa mempertimbangkan sebelum kita bertindak, ini juga akan cenderung melemahkan kita. Karena sumber daya kita itu sangat terbatas. Jadi kita betul-betul harus ikuti sesuai prosesnya. Banyak hal yang kita tidak tahu dalam proses ini. Kita posisinya sama nih. Jadi kita harus membuka diri dan belajar lagi. Bagaimana sih konsumen? Apa sih yang terjadi dengan konsumen? Sekarang konsumen sudah bergerak lagi. Kalau kemarin kita masih bicara konsumen milenial. Sekarang kita sudah bicara yang baru lagi namanya sentenial. Jadi ini sudah beda lagi. Dimana konsumen-konsumen yang sekarang kalau sentenial itu saat ini mereka sudah mulai usia 25 tahun kan. Yang beberapa perusahaan sudah mulai membidik ke arah itu. Nah bedanya adalah konsumen ini konsumen yang pada saat lahir sudah masuk di zaman internet. Mereka tidak pernah tahu zaman sebelum internet itu bagaimana. Mereka tahunya mereka lahir sudah di dunia yang digital. Nah ini juga proses approach-nya ini sudah berbeda. Ini mendorong kita untuk belajar lebih banyak. Kita harus berani membuka diri, membuka literatur lagi, berinteraksi, dan bertanya kepada orang yang betul-betul mengalami ini. Bahkan kita juga mungkin harus sering turun ke pasar untuk memverifikasi. Itu hal yang pertama. Jadi ikuti sesuai proses. Jangan ngambil jalan pintas. Lakukan semuanya, rencanakan, evaluasi sebelum kita rencanakan, dan ukur pada saat kita melakukannya. Kemudian? Nah pada saat kita berproses kita juga harus selalu bertanya. Kira-kira apa yang belum saya pikirkan? Apa yang saya lewatkan? Kita harus memperifikasi lagi apakah aspek-aspek finansial, aspek-aspek sumber daya manusia, aspek-aspek eksternal. Itu kita harus tanyakan lagi. Jadi memang kadang-kadang sikap sok tahu kita itu yang membuat kita menutup diri dari hal-hal baru. Jadi yang pertama harus betul-betul membuka diri. Kemudian kita juga betul-betul dengan tulus mendengarkan masukan. Terima masukan. Dan kalau ada masukan, sikap kita adalah apa yang benar dari masukan itu. Itu yang paling penting. Kira-kira apa? Kadang-kadang hanya nyeleneh gitu kan. Nyeleneh sesuatu yang baru, tapi kadang-kadang dalam setiap masukan itu ada aspek kebenarannya. Kalau zaman yang lalu, di mana kita sebagai pes bisnis mungkin sudah puluhan tahun, kita malang melintang di bisnis yang sama, itu mungkin boleh kita mengandalkan pengalaman. Tapi zaman sekarang, pengalaman bisa menjebak kita. Pengalaman itu menjadi bekal kita dalam proses berpikir, tapi bukan berarti kita mau mengulang yang lalu. Karena ini zamannya sudah baru. Jadi dua hal itu juga menjadi tambahan informasi bagi teman-teman dalam mengambil keputusan dan mengikuti prosesnya. Jangan ambil jalan pintas. Yang kedua, kita harus mengalokasikan waktu untuk melakukan refleksi. Biasanya kalau kita cenderung masuk ke dalam kesibukan, kita lupa refleksi. Kita cenderung kehilangan arah. Nah, di saat-saat seperti ini biasanya saya meluangkan waktu untuk refleksi. Caranya gimana? Caranya saya ambil satu hari, gak pakai handphone, gak apa, saya biasanya lakukan untuk baca buku. Atau mempelajari atau belajar hal-hal baru, misalnya bisnis lain. Kita lihat banyak bisnis-bisnis menarik, di mana kita bisa menjadi inspirasi bagi kita. Kemudian yang kedua adalah, saya mengajak orang-orang untuk berdialog. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Karena dari situ kita bisa menimba inspirasi. Jadi intinya, kita harus melakukan refleksi dan mengecek kembali arah kita. Karena kalau kita terjebak di dalam kesibukan, seringkali kita menjadi kehilangan arah. Itu hal yang kedua. Saya selalu lakukan itu. Yang ketiga, kita harus berani mengambil benchmark baru atau pembanding. Pembanding ini, kadang-kadang kita lihat ada banyak bisnis yang survive lebih cepat di masa pandemi ini. Kita bisa perhatikan, apa yang bisa kita tiru. Karena pergerakan konsumen itu bisa jadi mirip. Bisa jadi mirip referensi. Salah satu contoh, pengalaman saya dulu, ada satu industri sepeda motor, pabrik. Ini salah satu contoh, benchmark. Kita bisa ambil benchmark atau contoh industri yang betul-betul berbeda dengan kita. Suatu ketika saya pernah berkunjung ke sebuah pabrik, kebetulan industri otomotif, di mana pabriknya itu sangat bersih. Dan saya tanya kepada dia, apa yang menjadi benchmark atau pembanding dia? Kok pabriknya bisa bersih? Ternyata yang menjadi benchmark dia, dia pabrik itu harus lebih bersih daripada rumah sakit. Jadi bisa kebayang, pabriknya segimana bersihnya. Nah, begitu juga kita. Kita harus ambil benchmark. Bagaimana pelayanan konsumen? Contoh paling gampang itu di bidang penjualan. Kita lihat bagaimana konsumen berinteraksi dengan tenaga penjual kita, dengan para customer service, tanpa melakukan kontak satu sama lain, kan gitu. Bisnis apa yang cukup sukses, gitu kan. Bagaimana kita melakukan pertemuan lewat video call dengan aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Kita bisa belajar bagaimana mengadakan Zoom yang efektif dan lain sebagainya. Dan itu kita belajar pada bisnis yang lain. Jadi, kita harus gunakan perspektif yang betul-betul baru. Karena memang situasinya baru. Jadi seperti tadi, kalau kita bangun sesuatu, kita harus lihat ini sebagai sesuatu yang baru. Dan yang keempat, kita harus meningkatkan rasa ingin tahu kita. Rasa ingin tahu kita. Apa ya? Kenapa ya? Bagaimana kok bisa begitu? Itu juga saya selalu coba lakukan. Kenapa ada yang gagal? Kenapa ada yang sampai sekarang masih tetap bertahan? Apa yang mereka lakukan? Kenapa perusahaan ini melakukan efisiensi? Apakah tepat cara melakukan efisiensi? Itu saya tiru. Karena kadang-kadang kita nggak bisa tiru langsung. Meskipun itu industri yang sama. Karena setiap industri memiliki beban yang berbeda-beda. Yang kelima adalah, kita harus lebih cermat dalam mengambil keputusan. Tadi setiap kali keputusan, kita harus kolaborasi. Kita harus diskusikan dengan tim, apakah ini keputusan yang tepat? Apakah ini merupakan prioritas yang tepat? Apakah ini memang perlu kita lakukan? Dan apa aspeknya kalau kita lakukan? Jadi pengambilan keputusan ini juga terkait dengan yang tadi saya sampaikan, sumber daya kita itu terbatas. Dan dengan kita cermat mengambil keputusan, dan kita juga cermat mengkomunikasikan keputusan itu kepada tim, kita nggak bisa menjalankan ini sendirian. Kita harus mempertimbangkan bagaimana kita kolaborasi, bagaimana kita kerjasama dengan industri-industri lain, supaya keputusan ini bisa dievaluasi. Kemudian yang keenam, kita harus punya mentor. Harus punya mentor. Kita kayak seorang yang berjuang untuk memenangkan pertandingan. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita lakukan ini strateginya benar atau salah. Kita perlu mentor yang bisa memberikan kita feedback. Sebetulnya apakah yang kita pikirkan itu sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita sudah bikin konsep, tapi kita sendiri melakukannya yang berbeda. Karena kita nggak sadar pada saat kita udah di lapangan, udah beda yang kita lakukan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah bantu tim kita juga untuk berkembang. Kerjasama ya Pak ya? Bukan hanya itu. Ini yang kita harus pahami. Kesulitan atau perubahan ini tidak cuma kita hadapi sendiri. Tapi mereka, tim kita yang di bawah, itu juga mengalami kesulitan untuk melakukan perubahan. Mereka bingung dengan apa yang terjadi. Jadi kita harus membantu mereka dalam berproses. Kita harus lebih banyak melakukan koordinasi, melakukan pendekatan kepada mereka, bantu mereka untuk mengatasi perubahan ini. Artinya kalau kita bisa membantu mereka, sebetulnya kita juga sedang membantu organisasi kita secara keseluruhan. Kita nggak mungkin sendirian mengatasi masalah ini. Kita pasti harus lakukan ini sebagai tim. Apapun yang kita pikirkan, tapi kalau tim kita nggak bisa mensupport dan nggak bisa menjalankan, itu juga akan menjadi ketidak efisienan kita dalam melakukan tindakan. Jadi bantu tim kita untuk mengatasi perubahan ini. Dekati mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sesuaikan terhadap kondisi mereka. Jadi itu bagi saya yang saya lakukan selama ini, ada tujuh hal itu. Dan saya terus masih harus berubah terus. Karena memang apa? Ini belum tahu kapan berakhirnya, pandeminya. Dan apakah perubahan ini sudah seperti sekarang? Karena masih terus berubah. Berubah, ya. Iya, masih berubah. Dan diperkirakan properti juga masih akan mengalami tekanan sampai dengan tahun 2021. Karena biasanya kita paling lambat. Paling lambat. Kita ini kan sangat bergantung kepada perbankan, sangat bergantung dengan regulasi, dan lain sebagainya. Jadi ini juga perlu kita pertimbangkan stamina, endurance, dalam bertahan di masa pandemi ini. Pada umumnya, developer itu berusaha bagaimana supaya kita bisa tetap berjualan, caranya adalah dengan memberikan diskaun. Nah, memberikan diskaun, memberikan potongan. Tetapi yang terjadi sebetulnya kita berusaha membidik konsumen yang berbeda. Contoh misalnya dari harga rumah 1,5 miliar, kita berikan potongan, dan subsidi, dan lain sebagainya. Karena sebetulnya kita berusaha menjangkau konsumen yang di bawahnya supaya bisa menjangkau. Dan ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa dengan adanya potongan ini, kita berarti menyesuaikan dengan konsumen yang ada. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, dari konsumen bawah, menengah, dan atas, kita dengan program itu sedang berusaha mencari mana konsumen yang saat ini sedang melakukan pembelian. Tanpa kita sadari, kita lagi merubah segmentasi konsumen yang kita bidik. Targetnya ya Pak ya? Iya, targetnya kita ubah, kita ubah ke bawah. Dan memang tidak mudah, karena nanti pada saat kita membidik ke bawah pun, ada pertimbangan yang lain. Karena pada saat konsumen yang bawah itu kita bidik, ada ketentuan tambahan. Misalnya sebagian besar dari mereka tidak membeli secara tunai. Akhirnya kita harus tambah dengan stimulus yang lain. Misalnya ada keringanan pembayaran uang muka, kemudian ada paket KPR yang lebih menarik, dan lain sebagainya. Itu tidak semudah kita hanya memberikan program diskon saja. Dan itu yang terjadi. Itu sebabnya situasi seperti ini bagi kita, kita harus coba, bongkar, pasang program, evaluasi, dan lain sebagainya. Itu terus kita harus kawal. Kalau ditanya apa yang terbaik? Yang terbaik adalah yang kita sudah evaluasi, dan kita coba, dan berhasil. Dan seringkali itu yang berhasil itu kita coba lagi di waktu yang berbeda. Itu juga berbeda lagi hasilnya, karena perubahannya begitu cepat. Nah pak, setahu saya nih, Bapak kan kemarin di dunia otomotif ya? Kok bisa langsung terjun ke dunia properti kayak gini pak? Gimana ceritanya? Ya memang pengalaman saya, saya lahir dan besar di industri otomotif. Hampir 20 tahun saya di bidang otomotif. Dan saya terakhir di salah satu perusahaan multinasional di bidang otomotif. Dan kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk berwirausaha dan membangun beberapa bisnis, kolaborasi dengan teman-teman. Ada bisnis training dan consulting, ada juga di bidang distribusi, kuliner, dan bisnis yang lain. Salah satunya adalah kolaborasi dengan teman saya di bidang property ini. Baik. Nah, tetapi saya lihat akhir-akhir ini dengan adanya tekanan yang cukup besar di bidang industri property ini, saya akhirnya memutuskan untuk terjun lebih dalam. Agar supaya perusahaan yang dikelola bersama ini bisa survive. Nah, akhirnya saya datang di sini. Dan memang saya lihat hampir sama secara bisnis, proses-proses bisnisnya hampir sama. Bagaimana kita fokus kepada konsumen. Sebetulnya proses bisnis itu bukan tentang produk kita, tapi tentang konsumen. Bagaimana kita memahami keinginan konsumen. Kadang-kadang ego dari seorang pebisnis itu, kita punya produk nih. Bagaimana produk itu diterima konsumen. Harus laku kayak gitu. Padahal konsumen nggak mau ini ya, nggak mau gitu. Bagaimana produk saya laku dan diterima konsumen. Tetapi, pola yang ini bisa dilakukan, tapi seringkali memerlukan effort. Memerlukan effort. Dan ujung-ujungnya kadang-kadang harus nego juga dengan konsumen. Nah, dalam bisnis sebetulnya ini semua tentang konsumen. Sebetulnya kita, bisnis ini sedang memberikan solusi kepada konsumen. Apa yang konsumen butuhkan terhadap properti yang mereka mau beli, itu yang menjadi kunci. Tadi juga saya sampaikan. Saya lihat konsumen ini bergeser. Nah, ini yang kita harus perhatikan nih. Sebetulnya konsumen lagi butuh properti yang seperti apa sih? Nah, kalau kita bisa membaca pergerakan konsumen ini, dan kita bisa memetakan, dan siapa mereka, itu akan jauh lebih mudah kita mengembangkan sebuah produk bagi mereka. Itu yang saya lihat. Makanya saya lihat ini sangat menarik dan menantang buat saya. Hampir mirip. Ya, banyak-banyak hal baru yang saya temui, karena memang kalau bisnis properti ini yang agak berbeda dengan bisnis yang lain ini, bisnis properti ini mulai dari awal sampai akhir itu terkait dengan aspek hukum. Itu yang berbeda. Bisnis properti ini sejak mulai dari kita pemberian lahan, legalisasi lahan, melakukan agreement atau transaksi dengan konsumen, juga terikat dengan hukum, sampai penyerahannya. Jadi ini kita memang ada aspek-aspek yang perlu kita perhatikan. Dari sisi aspek legalitas, peraturan pemerintah, dan juga sifat dari bisnisnya itu cenderung jangka panjang. Jadi misalnya ada konsumen yang melakukan KPR, kita biasanya harus mengawal. Kemudian transaksi bisnis properti itu rata-rata 15 sampai 30 bulan. Mulai dari mereka membeli sampai bangunan itu jadi dan diserahkan. Nah selama ini kita juga harus mengawal terus bagaimana berinteraksi dengan konsumen. Dulu beda, kalau saya dulu di otomotif kan mereka beli, pembayaran selesai, motor diserahkan selesai. Nah kalau properti ini lebih menarik dan kita harus betul-betul berinteraksi dengan baik dan memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada konsumen tentang produk yang mereka beli. Nah sekarang saya mau nanya, kalau tiput sendiri dalam pemikiran pertama kalau mau punya tempat tinggal, sekarang masih tinggal sama orang tua? Kalau di sini aku ngekos. Ngekos, nanti suatu ketika pasti ingin punya tempat tinggal yang pertama. Pemikirannya tempat tinggal pertama itu bentuknya seperti apa? Apartemen atau rumah? Kalau aku pribadi lebih prepare pilih ke rumah pak. Rumah, kenapa? Karena kalau misalnya kita tinggalnya di apartemen, itu memang untuk fasilitas yang sudah ada di situ emang udah lengkap banget kayak gitu kan. Tapi untuk jangka waktunya enggak menurut saya. Karena untuk apartemen sendiri, dia cuma 20 tahun kayak gitu kan. Kebanyakan 20 tahun. Sedangkan kalau rumah tinggal kita sendiri, itu mau sampai kapan aja kita bisa tempatin. Jadi kalau kita pilih rumah, jelas kan kayak gitu kayak, yaudah ini rumah aku kayak gitu kan. Jadi mau aku apain aja juga boleh. Sedangkan kalau di apartemen, yaudah aku nanti pas udah 20 tahun, Aduh mikir lagi nih, gimana ya caranya aku bisa lanjut tinggal lagi di sini atau aku harus pilih lagi tempat lain? Kayak gitu sih menurut aku. Ya, tapi di sisi yang berbeda, saya menemukan pendapat yang agak berbeda dengan yang diput sampaikan. Generasi melineal terutama, di kota-kota besar itu mereka malah sekarang lebih cenderung tidak mau punya properti. Mereka cenderung maunya nyewa. Kenapa mereka maunya nyewa? Karena mereka enggak mau repot. Mereka bahkan, mereka punya uang. Generasi milenial sekarang itu hebat-hebat. Ya. Hebat-hebat. Mereka punya pendapatan yang enggak terbatas. Melampaui orang tua mereka. Gitu. Dalam usia yang lebih muda, mereka bisa punya pendapatan per bulan yang luar biasa. Tapi ada satu clue yang saya lihat dari mereka, itu mereka enggak mau repot. Mereka cenderung praktis. Ya, kalau tadi ikut lihat, saya ingin punya rumah, ingin berbenah begini, kalau sebagian besar yang saya temui, mereka malah berpikir, saya enggak mau repot, ngurusin rumah. Saya pingin main, pingin jalan-jalan, pingin hobi. Jadi kayak pulang langsung istirahat aja, udah liatnya bagus kayak gitu. Mereka pun rumah itu hanya betul-betul dari sisi fungsi. Tempat tinggal itu sisi fungsi. Mereka rela menyewa apartemen atau properti yang mahal, tapi praktis. Mereka maunya cenderung praktis. Di sisi lain, generasi ini merupakan sasaran investasi yang baik. Artinya karena mereka mau nyewa, asal fasilitasnya menarik bagi mereka, ini merupakan sasaran investasi. Berarti harus ada yang punya aset gitu kan. Ada yang punya aset. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau kita punya aset, dan kita ingin sewakan, kita harus memahami kebutuhan mereka. Salah satunya, mereka pingin tempat kerja yang minimalis. Minimalis dan nyaman. Ya, minimalis, gak ribet. Kemudian dekat dengan akses keramaian. Kemudian mereka juga butuh tempat co-working space. Seperti itu, tempat kerja. Mereka butuh jogging track, dan lain sebagainya aja. Aspek-aspek itu yang menjadi pertimbangan bagi mereka. Jadi ini yang menarik. Jadi ada dua sisi. Dari sisi pengguna, sama dari sisi investor. Investor, betul. Nah, ini kita mesti pertimbangkan. Jadi pada saat kita nanti ngomong sama investor, kita harus bisa menggambarkan siapa sih penyewa mereka, dan bagaimana revenue yang mereka dapat. Targetnya, ya. Iya, apa keuntungan yang mereka dapat. Nah, jadi kita harus lihat dua sisi nih. Apa yang diharapkan dari investor dalam berinvestasi, terus siapa target marketnya, siapa yang mau nyewa. Betul. Kita perhatikan di Jalan Kaliurang itu kan sebagian besar kos-kosan meskipun di masa pandemi, ada sebagian besar yang masih tetap bertahan. Karena memang dia segmennya, bukan segmen mahasiswa, ada segmen pekerja, dan lain sebagainya. Betul. Dan itu yang menarik, yang saya juga coba pelajari. Karena ke depan kami ada salah satu proyek yang apartemen, tapi apartemen kos. Nah, ini saya juga lagi belajar banyak hal baru, termasuk tadi yang saya temukan. Iya. Banyak. Banyak milenial, atau bahkan mungkin bisa mengarah ke sentenial, yang mereka maunya apartemen. Apartemen yang udah ada isian, sudah praktis, ada isinya, terus nyaman, terus mewah. Mewah, ya, estetik. Kemudian fasilitasnya ada tempat parkir sepeda, misalnya gitu, jogging track. Nah, seperti itu. Kita lagi pelajari. Dalam waktu dekat, kita akan luncurkan proyek yang itu. Wah, keren banget ya. Tapi ya itu tadi, kita harus betul-betul cermat. Cermat dalam melihat kebutuhan mereka ini. Target pasarnya itu siapa? Iya, target pasarnya ini kita harus betul-betul petahkan. Target pasarnya siapa, yang dituju siapa, gitu ya. Iya, yang dituju. Kita juga lagi lakukan riset kecil-kecilan untuk target market ini, untuk melihat dan memverifikasi. Kadang-kadang, apa yang kita pikirkan, belum tentu sesuai. Jadi, kita harus berkali-kali. Seperti tadi saya bilang, sebelum kita putuskan, kita harus verifikasi dulu berkali-kali. Agar nggak salah pilih ya, Pak. Iya, betul. Gimana pendapat itu tentang apartemen kos? Kalau apartemen kos ya, Pak, menurut aku, itu bisa digunain sebagai, kalau kayak aku nih, milenial nih ya. Tempat yang kayak apartemen kos itu bisa aku gunain, misalnya kayak monten, kayak gitu bisa. Terus juga, kalau misalnya aku mau sewain lagi, juga bisa. Betul nggak, Pak? Ya, memang, tadi sebagian besar yang digambarkan itu sebetulnya masih apartemen. Bukan apartemen kos. Kalau yang kita pikirkan tentang apartemen kos itu adalah, apartemen yang memang khusus untuk bisnis kos. Dimana satu unit itu mungkin ada isinya lebih dari satu kamar. Kalau yang kita konsep ini, satu apartemen, di dalamnya ada delapan kamar, ada lima kamar, ada enam kamar. Jadi satu pintu, tapi di dalamnya ada beberapa kamar. Oh, gitu. Jadi, waktu masuk, nanti mungkin ada ruang bersama, semacam pantry, tapi di dalamnya ada lima, enam pintu lagi. Ada kamar ke sendiri-sendiri, kayak gitu. Nah, apartemen kos itu memungkinkan, apabila kita mau membuat kos yang terpisah. Kan kita mungkin pingin kos ini kos cewek semua. Nah, berarti satu unit itu ada enam pintu, enam kamar itu semuanya cewek, gitu kan. Bedanya kalau kita misalnya tidak klasifikasikan seperti itu, di apartemen biasa kan itu campur semua. Kita nggak tahu. Cew, cowok, cewek. Tapi kalau apartemen kos ini lebih aman. Dan keuntungannya apa? Kalau apartemen kos, ya mungkin kalau orang tua yang ingin menempatkan, anaknya di apartemen kos yang seperti itu, mereka lebih percaya, gitu. Lebih aman. Lebih aman. Kalau mau ya, anak saya cewek, yaudah kumpulnya sama cewek, gitu kan. Sama cewek, nggak campur. Iya, nggak campur, gitu kan. Itu kalau cowok, ya cowok semua. Karena gayanya beda, kan. Gaya kos cowok sama gaya kos cewek itu kan beda, gitu kan. Kalau kos cowok cenderung apa adanya, kan. Kalau yang cewek mungkin lebih rapi, dan lain sebagainya. Jadi ini juga menjadi salah satu benefit kalau apartemen kos seperti itu. Jadi terpisah. Nah, itu sebabnya mungkin pengusaha kos-kosan juga, kalau dia belinya satu unit yang isinya enam atau tujuh pintu, ya dia akan lebih mudah mengontrolnya juga, gitu kan. Gampang kayak gitu ya, Pak. Oh, isinya ini cewek semua. Iya, cewek semua. Dan sudah jelas ke revenue-nya berapa, gitu kan. Kalau dia invest, nanti ada enam kamar, enam pintu, misalnya berapa per pintunya dia bisa hitung. Berarti lebih lumayan menguntungkan juga ya, kalau misalnya kita punya apart kos kayak gitu ya. Iya, tapi kalau dari sisi pengguna sendiri, apa yang saya gambarkan tadi, menarik nggak untuk tiput sebagai orang yang sekarang ini lagi ngekos nih? Kalau ada deskripsi apartemen seperti itu, menarik nggak? Kalau kayak gitu, menarik sih. Tapi tetap kalau misalnya disuruh pilih apartemen sama rumah, tetap pilih prepare-nya ke rumah. Oh iya, pasti. Kalau rumah karena itu bedanya kalau orang-orang di daerah itu, rumah itu menggambarkan kebutuhan akan sosialisasi. Bagi orang-orang di kota besar yang cenderung sosialisasinya mulai menurun, kita lihat kan kalangan milenial, sentenial itu makin asosial sebetulnya. Makin jarang komunikasi. Mereka hanya berkomunikasi kepada kelompoknya aja. Betul. Iya kan? Siklusnya lebih sedikit. Iya. Mereka lingkarannya itu, lingkarannya lebih spesifik gitu kan. Lingkarannya lebih spesifik. Jadi kalau mereka tinggal di apartemen yang seperti itu, mereka bisa betul-betul bisa mengatur lingkungannya. Lebih intens kayak gitu. Kalau misalnya di rumah, nggak setiap orang seperti tiput gitu. Mungkin udah siap untuk bersosialisasi dengan kiri-kanan. Kalau di rumah kan, berarti harus kenal tetangga. Tetangga kiri-kanan harus tahu. Iya, kiri-kanan gitu kan. Seperti itu. Sekarang tadi sudah disampaikan mau pingin beli rumah. Kira-kira kepikir nggak kapan bisa mampu beli rumah? Kalau mampu beli rumahnya itu gimana ya? Aduh, kalau mampunya itu mungkin target usia umur 26. Berarti 2 tahun dari sekarang kira-kira gitu kan. Sebenarnya sih kalau misalnya sudah pendapatan ada yang tetap. Kalau misalnya ambil KPR itu nggak masalah. Jadi misalnya nih, udah kerja terus ambil rumah itu nggak masalah. Kayak gitu daripada bayar kos. Kos cuma untuk tinggal sementara. Sedangkan kalau misalnya rumah, aku bisa dapat walaupun misalnya ini kreditnya. Misalnya kredit, KPR, kayak gitu. Tapi menurut aku tuh kayak setelah ini, setelah aku selesai dengan kerjaan aku yang ada di sini. Setelah aku puas sama Jogja, aku bisa investasi rumah itu dengan cara aku kontrakin atau aku poskosin. Oh gitu. Pemikiran aku sih kayak gitu. Ya memang di Jogja menurut saya secara dibandingkan dengan di Jakarta. Untuk di beberapa tempat hunian yang ukurannya sama, itu bisa jadi harganya di sini lebih mahal. Kenapa di kota-kota kedua, selain Jakarta maksudnya, itu bisa jadi hunian itu lebih mahal. Karena keterbatasan lahan. Iya, lahan di Jogja lebih kayak sempet. Ya, bukan hanya Jogja, umumnya kota-kota kedua itu tempat keramaiannya itu terbatas. Tempat keramaiannya terbatas. Sedangkan kalau kita di Jabodetabek itu, Jakarta itu bisa sampai ke pinggiran semuanya itu bisa nyambung semua. Kalau di kota-kota kedua, mungkin kita bisa lihat Jogja sudah cukup luas. Tapi kalau kita lihat kota lain, itu bisa jadi tempat keramaian itu cuma satu jalan aja gitu kan. Iya, satu jalur. Lebih dari itu udah beda lagi gitu kan. Artinya kalau kita mau punya rumah yang boleh dibilang di kota, itu lahannya kan terbatas. Jadi kalau kita bilang rumah di kota, kalau di Jakarta, itu semuanya kota. Nyambung semua. Tapi kalau kita di kota Purwokerto misalnya, tempat keramaiannya terbatas. Ya, cuma itu aja. Satu titik doang ya Pak? Iya, jadi seringkali di kota-kota kedua itu, harga rumah yang ukurannya sama, tapi kalau kita mau beli, itu harganya lebih mahal. Lebih berbeda. Jauh berbeda dari kota sama di desa, walaupun itu pinggiran harganya tetap pasti lebih mahal. Betul. Nah, di sisi lain, pendapatannya lebih rendah. Iya. Jadi itu tadi kenapa saya tanya. Makanya saya tanya, dua tahun. Artinya harus punya perencanaan lebih. Karena pendapatan daerah lebih rendah, harganya lebih tinggi. Jadi mau nggak mau kita harus ngalah, ada bridging. Misalnya kita beli yang seperti apartemen, seperti rumah yang lebih kecil, di agak kepinggir, sebelum kita beli ke rumah idaman. Iya, betul. Jadi kita harus lihat juga kawasannya seperti itu. Target lebih ke tempat ya Pak ya? Iya, harus punya strategi. Kalau saya harus punya strategi. Karena untuk dapat rumah idaman di kota-kota kedua ini harganya yang jelas lebih tinggi dibanding dengan ibu kota di Jakarta. Lebih tinggi. Jadi itu kita punya strategi. Maka itu sebabnya kami juga mencoba membangun hunian yang cocok untuk kaum milenial dan sentenial ini. Di mana dia sebelum berinvestasi di rumah tadi, dia bisa berinvestasi dulu di sini. Oke. Gitu kan, sebagai bridging. Nanti kalau dia sudah dari sini punya pendapatan, lebih baik, ini disewakan. Dia bisa pindah ke rumah. Betul. Jadi dia malah lebih enak ya, kayak jadinya dapat dua tempat. Dapat apart itu, terus dapat juga rumah sendiri. Iya, betul. Karena kan kalau apartemen harganya, kalau untuk yang satu kamar atau dua kamar, pasti harganya lebih rendah daripada rumah. Kalau rumah kan luas tanahnya lebih besar. Kalau apartemen kan hanya bangunan, sedangkan rumah kan berserta dengan tanah-tanah. Iya, betul. Terkait strategi tadi, makanya nanti harus sabar. Tahun depan kita punya unit apartemen kos tadi itu. Dan yang jelas harganya terjangkau untuk milenial, nanti ini bisa sebagai batu loncatan untuk punya rumah idaman. Jadi nanti kalau beli rumah di situ, beli apartemen kos ini, kalau sudah nggak betah atau pingin naik level, tempat yang lama bisa dijadikan penghasilan. Iya, disewakan, dapat income, dan kita bisa pindah ke rumah yang idaman tadi. Ida main, betul. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya dalam waktu dekat. Sebagian besar aset kalau perusahaan saya, sebagian besar proyek propertinya ada di jalan kari uang. Memang itu merupakan daerah yang bergensi dan masih berkembang. Apalagi dalam dua tahun ke depan, tadi saya sudah sampaikan, akan ada akses tol Jogja, dari Bawen ke Jogja, dan itu pasti akan menambah, memberikan nilai tambahan, menambahkan nilai ekonomisnya bagi properti yang ada di daerah. Jogja sendiri sangat menarik. Di masa pandemi ini, Jogja sendiri sangat menarik karena penghasilan di Jogja ini tidak hanya dari satu sektor. Betul. Jogja ini punya sisi yang paling lengkap sebetulnya. Pertama, ada aspek pendidikan, kemudian pariwisata, kemudian bisnis juga ada. Betul. Jadi memang Jogja ini termasuk yang paling lengkap dan paling... Memang istimewa ya Pak ya? Paling elastis, paling istimewa. Kita bisa lihat kalau kita keliling Jogja, hampir semuanya sudah kembali seperti normal. Meskipun mungkin pendapatannya belum normal, tapi aktivitasnya sudah hampir kembali normal. Di hari-hari weekend, kita juga lihat orang yang datang dari luar kota juga sudah mulai banyak. Masih berdatangan? Ya, sudah mulai banyak. Kita bisa lihat di tempat-tempat di penginapan, tempat mole-oleh, sudah mulai penuh. Dan ini menjadi salah satu indikator bahwa recovery-nya akan lebih cepat. Lebih cepat kalau di Jogja. Di kota-kota yang lain. Betul. Itu yang membuat saya sangat optimis dan melihat ini sebagai tantangan. Betul. Oke, terima kasih Bapak Paulus sudah bantu aku tahu tentang banyak banget ilmu tentang properti dan investasi. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya lebih lanjut masalah properti dan investasi, bisa banget langsung aja komen ke bawah. Kemudian nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dadah, terima kasih Bapak. Sukses selalu. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada semua sektor, tak terkecuali properti. Selama kurang lebih 9 bulan, penjualan properti mengalami penurunan drastis. Meski begitu, bukan berarti industri properti gulung tikar. Pada kuartal ketiga di tahun 2020, sejauh ini dampak buruk akibat pandemi sudah terlewati, dan mulai tampak sentimen positif yang mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia tengah dalam tahap pemulihan. Di sektor properti sendiri, optimisme bangkitnya industri properti mulai terlihat saat UU Cipta Kerja disahkan. UU yang didalamnya memuat tentang kepemilikan warga negara asing akan apartemen di Indonesia ini berhasil menaikkan IHSG saham properti hingga masuk top gainers di Bursa Efek Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa saham properti tengah meroket dan menjadi banyak incaran investor asing. Di sisi lain, penjualan properti juga kian meningkat, dan tentu saja minat orang untuk berinvestasi properti pun kian tinggi. Sumarekon Group berhasil membuktikan hal ini saat melaunching Sumarekon Bogor di bulan Oktober. Tiga kluster langsung sold out hanya dalam dua hari saja. Inilah mengapa pandemi COVID-19 tak lantas menghancurkan industri properti. Justru, di masa pandemi ini disebut sebagai waktu yang tepat untuk membeli properti. Tak heran, bila di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu ini, investasi properti jadi pilihan tersendiri. Melansir data yang dihimpun oleh Real Estate Indonesia, penjualan rumah dengan kisaran Rp1,5 miliar ke bawah naik signifikan hingga 83% pada September 2020. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pengeluaran rumah tangga di sektor perumahan menyumbang kenaikan produk domestik bruto sebesar 0,3 hingga 1,4% pada Oktober 2020. Inilah mengapa pandemi jadi saat paling tepat untuk membeli properti. Apalagi, bila wabah corona sudah berakhir, maka harga properti akan melonjak naik. Bisa dibayangkan bukan? Berapa banyak keuntungan yang akan kamu dapatkan saat investasi properti dengan membeli properti di masa pandemi ini? Jadi, tunggu apa lagi? Investasi properti sekarang juga. Apalagi, banyak penawaran menarik seperti berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!